Harga barang-barang Chewbopers tuh bisa beli rumah Yarobu nanyeng Jadi guys, sekarang gue lagi ada di rumah temen gue Terus bisa kalian lihat di belakang sini Ada apa Wow, banyak sekali, banyak sekali Temen gue ini punya usaha jualan K-pop, K-pop merch gitu Kalian menasaran gak sih orangnya itu siapa? Anjong Aduh, kogel gak sih nih, jombok Duduk aja Bentar, bentar ya guys, bentar ya guys Mari kita setting dulu Ini guys, temen gue namanya Farah Nah, dia ini salah satu owner dari grup order JJZen Nah, gue kan udah tau nih JJZen itu artinya apa Kalian belum pada tau kan? Emang lo udah tau? Udah Oh udah Cobain banget Yaudah, coba dong kasih tau ke mereka JJZen itu artinya apa Masa kasih tau? Mereka mencuarin? Jadi JJZen itu artinya Dia gabungan JJZen JJZen di Lichill sama di Dream JJZen, JJZen itu dari JJZen Lo juga di Dream Season kan? Kalo kenapa sih Kak bisa punya pikiran ide buat jualan K-pop merch ini? Awalnya itu aku ke K-pop kan? Terus yaudah aku beli album, beli fotokart, beli merchandise-merchandagenya Terus karena aku beli-beli terus, udah gitu aku beli sama orang Terus aku, ah yaudah aku pikiran aja Coba ah, beli sendiri Kayak ke webnya sendiri Terus kayak nyari-nyari sale koreanya sendiri Yaudah aku beberapa kali coba Terus malah-malah aku pikirannya kayak Kenapa ya gue nggak coba buka group order aja Kayak gitu kan awalnya Terus yaudah aku mulai, aku mulai coba buka Biar sharing, mau ke screen juga Pak Terus, awalnya aku dari Twitter Dari Twitter tuh aku aja kayak Siapa yang mau join group order aku Group order itu di line, aku dapet line Nah awalnya itu 30 orang Aku inget banget yang join group order aku Terus, makin lama Jadi nambah, nambah 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 Alhamdulillah sampai sekarang Modal awal yang dikeluarin itu Dari mana, dari berapa sih? Dari mananya pasti dari Album pribadi Eh tapi dulu tuh awalnya aku sama temen sih Jadi, jadi kita berdua Cuman sekarang sama aku sendiri Untuk spesifik berapanya itu Aku lupa sih ke Kayak nominalnya Tempatnya itu berapa Terus ya, kayak dulu tuh awal-awal Siapa yang mau beli, yang pasti aku talangin dulu Cuman berapanya aku lupa Tantangan dalam berjualan K-pop match ini tuh apa sih? Tantangannya itu Yang pertama pasti saingan ya Soalnya yang jualan K-pop tuh banyak banget Gak bisa gitu, pake jari kayaknya Itu banyak banget Terus yang kedua, waktu itu Karena aku kan juga Sambil kuliah Terus aku juga ada kerjaan sebenernya Di luar sehari ini Jadi, kadang aku Aku kuliah atau pagi kerja Tapi tiba-tiba Agensinya nih ya, sebetulnya Kayak open pre-order Kalau open pre-order yang pakai waktu Itu kan masih mending ya Cuman kadang kan tiba-tiba 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 Kalau mau buka udah sold Kayak gitu kan Itu kan juga jadi Gimana ya? Bebas banget Soalnya kalau aku bisa gak dapat tuh Kayak, ah disini Gak bisa dapetin Gitu-gitu Tentangan banget Jadi, setiap waktu aku bisa lagi kerja Jatuh di kuliah Tiba-tiba ada Release atau open Merchandise Aku harus buru-buru Ngitung Ngitungnya itu gak cuma ngitung Harga kan Karena kita harus memperkirakan Ongkirnya Dari Korea ke Indonesia Terus Textnya Harganya Yang pasti Dan juga harus nyesuaiin Sama harga pasar Karena gak mungkin Aku mau sendiri Atau nomoran sendiri Atau bener-bener Itu Apa aja sih Kelukesah Pas jualan K-pop match ini Kelukesahku Kelukesahku sih Yang pertama Nghadepin Customer yang agak rewel Atau yang kayak Gak ngerti Kurang ngerti Kurang ngerti Kurang ngerti Gitu Kayak misalnya Contohnya itu kan Aku ini kan Barangnya pre-order Ke Korea Dan itu gak mungkin Memakan waktu 2 hari Iya, sehari 2 hari Sampai 3 hari Itu gak mungkin Jadi kadang kayak Dia baru pre-order Baru pesan Terus baru 2 hari Dia udah nanya Kak, barangnya udah dimana Itu tuh aku kayak Tapi kayak Iya kak Aku baru pesan kemarin Dan barangnya tuh Kadang Barang tuh bisa rilis Bisa bulan depan Bisa 2 bulan Cuman mereka udah BT duluan Padahal kan aku selalu denger sih Kayak Rilis bulan ini Rilis bananya Cuman mungkin mereka gak nge-check Tapi mereka udah marah duluan Jadi aku kayak Kak, cek dulu Ya bener Kayak cek dulu Udah setau lagi Iya Padahal kan udah Ngasih info Kayak gitu tuh Kelukasan banget sih Kadang-kadang Terus Kayak misalnya Hal-hal yang Gak perlu ditanyain Sebenernya sih Kayak Kayak Misalnya kan aku Packing Packing nih Boti kirim Dan kalau misalnya Itu Bisa tanggal kembar itu Banyak banget Yang Check out Terus Kayak baru 2 hari 3 hari tuh Kayak udah selalu Kak barangnya dikirin kapan Kak Kak punya aku bisa diduluin gak Kak Gini-gini-gini Aku tuh yang kayak Oke sabar Aku lagi packing nih Kalau aku balesin chat kalian Kau langsung saja Iya bener Gitu Gitu-gitu sih Cuman ya udahlah Jalanin aja kan Istilahnya aku butuh mereka juga Untuk jadi customer Aku nih sering liat nih Peter Kayak Penipuan DO Terus penipuan yang kayak seller-seller gitu Terus Kalau kayak gitu kan Berarti banyak orang kan Kayak Jadi gak percaya gak sih Sama orang-orang yang jualan kpop matchnya gak sih Iya Nah terus itu cara Kak Farah Biar orang-orang tuh Percaya lagi sama Orang-orang yang jual Kpop match Atau percaya sama Kak Farah Itu caranya gimana? Caranya Pasti itu aku pertama Kalo jadi Penjual atau seller Nge-posisiin dari aku Sebagai bias Kayak Pastikan yang kita lihat itu Terutama Testimoni Ya kan Kayak Testinya gimana nih Dari orang-orang Kayak gitu Udah banyak apa belum Tapi sebenernya Banyak atau gaknya tuh juga gak terlalu Ngaruh Ngaruh sih Bukan ngaruh sih Maksudnya gak bisa jadi patokan juga Karena kan bisa aja Lenggan shopnya baru Gimana ada testi kayak gitu kan Cuman Ya 1-2 1-2-3 lah bisa 1-2-3 testi gitu Terus liat Ya apa Respon Si sellernya Gimana Cara dia respon Kitanya Terus Yang pasti accountnya Ya kan Terus kalo aku tuh gimana Ke buyer aku Ke customer aku tuh Besti Terus Respon aku ke mereka Harus cepet Harus informatif Harus Gak ilang-ilang lah Iya jelas Terus Aku selalu kasih info Tentang Barang aku dimana Udah proof check outnya Resiknya Semuanya tuh aku selalu kasih Foto barangnya Itu aku kasih Karena kan aku di grup orang lain Itu tuh Aku kasih mereka link Jadi linknya itu Kayak Ngejelasin Barang ini Posisinya disini Satusnya udah otw Satusnya preparing Satusnya delay Gitu Even yang refund pun Aku tulis Dan kayak Oh ini refund Jadi udah aku tandetandain Kayak gitu Jadi supaya mereka juga Bisa jajan dengan tenang Dan nyaman Karena mereka tau informasinya Iya Karena kan Kalo kita kurang Masih info Mereka nanya-nanya Terus kebetulan lagi sibuk Kan kayak Oh ini Ilang-ilang Iya Nanyanya gak dibolos Satusnya gak jelas Gitu Dari Kak Farah Buat penonton nih Tips cara belanja K-pop yang aman Itu gimana? Belanja K-pop yang aman? Yang pasti cek account Kita kan K-popers itu pasti rata-rata Di twitter ya Jadi itu di twitter tuh Kalo kalian search Nama sellernya Atau nomor accountnya Nomor rekening Terus nama twitter Nama barangnya Itu tuh kadang Kita udah punya trade skimmer Udah banyak banget tuh Walaupun ada beberapa yang ganti Account Atau apa gitu Terus liat Spek gak tuh Accountnya baru dibuat Atau accountnya Isinya cuma Retweet-retweet Dia belum pernah jualan Sebelumnya Atau Nggak aktif lah ya istilahnya Twitternya Itu Dilihat Kayak gitu Terus Apa lagi ya? Minta proof Gitu Misalnya kalian beli Ini agak rewel sih Cuman ini yang paling penting Kayak Minta Foto Barangnya ada gak sih sama mereka Sebenernya Itu penting banget Kalo dari Website kan gak mungkin Scammer ya Iya Ini kan biasanya scammer Itu yang dari Orang beli ke orang Kayak aku beli ke kamu Gitu kan Itu minta foto Minta video Gapapa Gapapa sih sebenernya Asal kaliannya gak ribet-ribet banget Kayak jangan Kak video Sandil piece Kayaknya Itu lah ribet banget Itu nyusahin Bukan mau nyari Proof Kayak tulis nama Kan tulis nama Aku ya Di fotonya kan Kita mau lihat Oh iya ternyata Ada di situ Terus Cek Accountnya sih Itu yang paling ber Jangan asal transfer Karena banyak banget sekarang Cara Nipu tuh Buat Nipu tuh Sekarang banyak banget Iya Kalian bisa aja dikasih foto Video itu Cuman Nata barangnya gak dikirim Atau barangnya dikirim Bukan barang yang kalian mau Yang harganya jauh lebih rendah Oh Pernah banget sekarang Nomor rekening Apa Sekarang kan banyak ini ya Apa Digital Money Oh iya bener Itu kan Ada gak kebaca gak sih Ya bener Itu kan gak lengkap Namanya istilahnya ya Atau mereka bisa aja Minta Nomor orang Ditransfer ke mereka Itu banyak banget sekarang Jadi kalian harus bener-bener Pelan-pelan Jangan hati-hati Jangan buru-buru Yang aman-aman aja lah Pokoknya cari Bayar yang kira-kira Oh Eh udah dia pernah beli disini Aku sih biasanya kayak gitu Kalo Yang baru-baru aku jangan Pasti takut Jadi sih emang Paling bener tuh Hati-hati terus Dicek lagi gak sih Ya bener Karena Sekarang banyak banget Orang-orang yang memanfaatkan Keepovers Terus mereka juga tau Kalo harga barang-barang Keepovers tuh Bisa beli rumah Gak Gak Bercanda-bercanda Kamer tuh Beli ipad Gara-gara Ngomong dikit Gak boleh Jadi nih guys kalian Kalo misalnya Mau beli barang-barang Kpop Match Itu Kalo bisa Yang pertama kali Dilihat itu Akunnya Itu bener atau engga Terus dicek lagi Rekeningnya Terus kalo bisa Hati-hati Karena Banyak penipuan sekarang Terus dari Tips keparah tadi Kalian harus dengerin Jangan kemakan Harga murah Mendingan Yang beda 5 ribu Beda 10 ribu Tapi lebih aman Karena kan banyak ya Lebih murah 5 ribu Awalnya Iya Ternyata Besok-besoknya Maaf ya kak Harga aja naik Jadinya jarumnya Lebih mahal Jadi kayak Ya udah lah Oke deh segitu aja Info dari kita Annyeong Ini mana Tengah Mana Ini ga kelihatan Dulu Jadinya Bye Bye.